Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Iriansa melepas keberangkatan tim Aceh untuk Nusa Tenggara Barat di Meligo Wakil Gubernur Aceh. Tim merilauan berkekuatan 15 orang ini akan bertolak menuju NTP besok, Jumat 10 Agustus 2018 pagi, dan akan melakukan berbagai misi sosial di sana. Sebagaimana diketahui bencana gempa tujuh skala Richter pada 5 Agustus yang lalu telah menelan korban jiwa sebanyak 300 orang dan 45 ribu bangunan rusak parah. Sampai hari ini, hari keempat proses evakuasi masih terus berjalan. Untuk diketahui bersama, PLT Gubernur Aceh telah menerbitkan surat tugas nomor 94 tahun 2018 kepada 22 orang dari SKPA, unsiah, dan juga komunitas peduli bencana untuk menggalang dukungan dari berbagai pihak di Aceh. Tim Aceh untuk NTP bertugas memberikan bantuan medis dan juga non-medis kepada masyarakat korban, serta melakukan asesmen dan juga pemantauan di lokasi bencana guna melihat kebutuhan mendesak bagi para korban, serta ada pula tim sosial di lapangan. Sementara itu, kepada tim asesmen PLT Gubernur berpesan agar selalu berkoordinasi dengan BPBA tentang kondisi lapangan, sehingga hal-hal yang dibutuhkan dapat dipersiapkan di Aceh. Tim dari pemerintah Aceh, RSUD Zainal Awidin, unsiah, dan juga universitas lainnya, dan juga IDI akan mendukung kinerja saudara dari Aceh. Dengan demikian, kami dapat memahami progres kerja saudara di lokasi bencana. Selama di lokasi bencana, tim memiliki tiga fungsi utama, yaitu asesmen kesehatan, asesmen dampak bencana, dan juga asesmen kebutuhan korban gempa, dan juga pengungsi.